Intro Halo Telovers, ketemu lagi di Otonews Terus makanannya anak otomotif Gimana kabarnya otolovers? Saya doain semua, baik-baik aja, sehat-sehat aja Sekarang, saya ada di Rambung Sialang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Di sini, saya akan ngajak semua otolovers Menyaksikan prally-prally kelas dunia beradu cepat Berlomba untuk menjadi yang tercepat Di ajang Asia Pacific Rally Championship 2019 Gak usah lama-lama, yuk langsung kita saksikan aksi prally-prally kelas dunia Hai hai otolovers Akhir Juli lalu, puluhan prally nasional dan internasional Memenuhi kawasan perkebunan Lonsum Rambung Sialang Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Mereka bukan ingin berjamborel otolovers Melainkan akan bersaing di ajang Asia Pacific Rally Championship 2019 Yang sekaligus merupakan kejuaraan nasional seri pertama dan kedua Tercatat, 61 prally nasional dan seorang prally asal Italia Ambil bagian dalam ajang tahun ini Asia Pacific Rally Championship tahun ini cukup spesial otolovers Pasalnya, ajang ini terakhir kali digelar pada 10 tahun lalu Adrenalin para prally semakin tertantang setelah mengetahui lintasan yang akan dilalui Merupakan lintasan yang sama saat kejuaraan World Rally Championship pada tahun 1997 lalu Tak heran, sejumlah prally nasional dan internasional Benar-benar mempersiapkan mobilnya Untuk menaklukkan lintasan tanah di perkebunan Lonsum Rambung Sialang ini Seorang prally asal Italia, Fabio Vizero Yang baru pertama kali berlaga di Indonesia Yakin mampu mengatasi tantangan trek di lintasan Rambung Sialang Yang dikenal dengan tikungan tajam dan lintasan tanah berbatu Jadi banyak yang penting untuk mencapai berjumpa di setan Dengan biaya atau mencakupai cinta Jadi Anda harus保pkan un susah untuk mancapan Inilah yang baik Dan Anda harus mancapan Dan Anda harus mencari ini Dan dengan burungnya bukan mudah Tapi saya tidak sehtudah untuk burung Jadi saya berterima kasih berterima kasih Kita harus melakukan pakaian berterima di dalam burung Pihak penyelenggara memang menjanjikan trek yang menantang Bahkan pelaksanaan Asia Pacific Rally Championship sempat diundur Dari awal Juli menjadi akhir Juli demi perawatan lintasan Untuk ajang Asia Pacific Championship Rally akan melintasi 10 spesial state Dengan panjang lintasan yang sampai 169 km lebih Sedangkan untuk kejuaraan nasional seri 1 Akan melintasi 6 spesial state Dan kejuaraan nasional seri 2 Akan menyelesaikan 4 spesial state Ketua Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara Waisal Arief Nasiton menyebut Ajang Asia Pacific Rally Championship Akan mengobati kerinduan para penggemar otomotif di Indonesia Khususnya di Sumatera Utara Ajang ini juga diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada Indonesia Untuk kembali menggelar World Rally Championship PRLC 2019 menjadi menarik Karena lintasan yang digunakan 10 stage 167 km kurang lebih Itu adalah lintasan yang pernah digunakan pada saat WRC tahun 1997 Tentu perali-perali dunia Pernah melintasi trek ini Sehingga menantang bagi perali-perali nasional Mengingatkan kembali kepada mereka Pernah dilaksanakannya WRC Tahun 1997 di Indonesia dan tentunya Sumatera Utara Berharap ke depan pelaksanaan WRC Dapat dipercaya lagi oleh FIA Untuk dilaksanakan di Indonesia Tentunya di Sumatera Utara Selain perali-perali kenamaan Seperti Subhan Aksa, Ian Mirwan, Rijal Sungkar, dan Musa Rajeksa Sejumlah perali-perali muda juga ambil bagian Menjajal ganasnya Medan Perkebunan Lonsum Rambung Sialang Di kebupaten Serdang Bedaga ini Salah satunya perali muda asal Sumatera Utara Musa Arjiansah Atau yang lebih dikenal dengan nama Arji Nah hotel lovers Pasti penasaran seperti apa sosok Arji Putra asli Sumatera Utara Yang telah terjun ke dunia rally sejak usia dini Saksikan menu sajiannya setelah pesan-pesan berikut ini Di Asia Pacific Rally Champion Shift 2019 Tidak hanya diikuti oleh sejumlah perali Yang sudah malang melintang di dunia rally Ada sejumlah perali muda yang ikut ambil bagian di ajang ini Mau tahu siapa saja perali muda yang nekat beradu cepat dengan para seniornya? Yuk kita lihat Meski baru berusia 21 tahun Musa Arjiansah atau yang akrab di Sapa Arji Percaya diri untuk bersaing dengan perali-perali senior Di ajang kejuaraan nasional seri 1 dan 2 Di Perkebunan Lonsum Rambung Sialang Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Dunia rally sendiri sudah tidak asing bagi mahasiswa fakultas medisemen Ini percinta separah hiangan jauh barat ini Anak sulung pesangan Musa Rajeksah dan Sri Ayumi hari ini Yang juga merupakan rally nasional Mulai merekis menjadi perali di usia 13 tahun Saat itu, dia menjadi navigator bagi perali kenamaan Andi Kamol Di kejuaraan nasional Aprili di Kota Merah Dua tahun menjadi navigator, Arji mulai memberanikan diri Terjun di berbagai kejuaraan rally nasional dan internasional sebagai driver Kini, Arji sudah menjelma menjadi perali muda berbakat di Indonesia Serangkain prestasi seperti juara nasional grup G1 atau Speed Offroad di tahun 2016 Masih di tahun yang sama, Arji juga berhasil menjadi juara nasional grup GR2 Rally Dan terakhir di tahun 2018 menjadi juara nasional grup G1 Arji mengaku mulai tertarik dengan dunia rally Karena sering diajak sang ayah Musa Rajeksah menonton balapan Bahkan, terakhirnya Arji diajak untuk latihan bersama sang ayah Kedua orang tua menurut Arji menjadi pendorong semangatnya Untuk terus menorehkan prestasi di dunia rally Jadi perali pertama kali di umur 13 tahun, 2012 itu Pertama kali saya ikut event rally Itu masih jadi navigator selama 2 tahun saya jadi navigator Terus baru jadi driver Ya setelah 2 tahun itulah baru saya jadi driver Pertama kali saya merasakan senang kali ikut rally ini Ya dari waktu saya pertama kali juara nasional Nah itu gak bakal terlupakan Nah kalau sedihnya saya pernah udah di posisi ke 1 Di SS terakhir, di sisa 1 km lagi mobil trouble Jadi ya hilang semua Gak dapet juara, gak dapet finish, semua yang gak dapet Prestasi paling tinggi saya itu Menjadi juara nasional di kelas F Sama juga saya pernah ikut 3 Nation Juara 3 Di ajan kejuara nasional kali ini Arji yang menggunakan mobil Subaru Impreza WRX Bersama navigator berpengalaman UC Tidak mematok target terlalu tinggi Meski berasal dari Sumatera Utara Arji tetap mengaku trek kintasan di pergunaan lonsum Rambung Siala memiliki tantangan tersendiri Namun sayang, meskipun sudah menunjukkan catatan waktu cukup baik di kejuaraan nasional seri 1 Arji gagal menyelesaikan kejuaraan nasional seri kedua setelah mengalami pecah bank di SS8 Arji sendiri berharap ajang kejuaraan nasional dan Asia Pacific Championship 2019 ini Mampu kembali memberikan kepercayaan bagi Indonesia Khususnya Sumatera Utara Untuk dapat kembali menggelar World Rally Championship Nah, itu di Autolover sosok muda Arjian 1 Arji Preli masa depan asal Sumatera Utara Bagaimana sepak terjang preli-preli nasional dan internasional menaklukkan lintasan di pergunaan lonsum Rambung Sialang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Saksikan sajiannya setelah pesan komersial berikut ini Terima kasih telah menonton Selain Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Sebelum berlagak, puluhan rally ini dilepas secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Ramah Yadi di alun-alun Kabupaten Deli Serdang Lintasan perkebunan lonsum Rambung Sialang Yang dikenal memiliki variasi lintasan dengan tikungan tajam Benar-benar menguji keterampilan rally dalam memacu kendaraannya Selain lintasan yang dikenal cukup menantah Para rally juga dihadapkan dengan cuaca panas yang cukup menguras tenaga Braille yang tidak bisa melanjutkan pertandingan hingga kegaris finish akibat kerusakan mesin Atau mengalami kendala pecah ban saat balapan Untuk kejuaraan nasional seri 1 Perlili asal Sulawesi Selatan, Suban Aksa bersama navigatornya Magusar Wono Berhasil menjadi yang tersepat dengan catatan waktu 1 jam 17 menit 12 detik Menunggangi mobil Mitsubishi Lancer Evo 10 Perlili menunggu sejak SS1 hingga SS1 Hanya berkelisi 1 menit Pelilihan Fariza dan navigatornya Andi Reni Harus puas di urutan kedua dengan catatan waktu 1 jam 18 menit 17 detik Sedangkan mantan juara rally nasional tahun 2018 Rian Mirwan dan Garin Raku Suma harus puas di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 jam 18 menit 51 detik Untuk kejuaraan nasional seri 2 yang menyelesaikan 4 spesial state Suban Aksa kembali menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 46 menit 7 detik Di posisi kedua diraih perlili Rian Mirwan dan Garin Raku Suma yang memperoleh waktu 7 detik lebih lama Sedangkan perlili Rejal Sungkar berhasil menempatkan posisi ketiga di kejuaraan nasional rally C2 ini Dengan catatan waktu 46 menit 45 menit Sedangkan untuk ajang Asia Pacific Rally Championship 2019 seri 5 Yang menyelesaikan 10 spesial state diraih perlili Faridza dengan navigatornya Andi Yang berhasil meraih waktu terbaik 2 jam 5 menit 39 detik Di posisi kedua diraih perlili Priamanaya Jan dan Adam Boy Dengan catatan waktu 2 jam 19 menit 38 detik Sedangkan pembalap Italia Fabio Frisiero dan navigatornya Giovanni Agnes Mampu menyelesaikan 10 spesial state dengan jarak total 169,53 km Dengan waktu 4 jam 25 menit 53 detik Ketua Komisi Rally Indonesia Rifat Sungkar sangat mengapresiasi ajang Asia Pacific Rally Championship 2019 Dan kejuaraan nasional seri 1 dan 2 kali ini Banyaknya peserta yang ambil bagian menurutnya sebagai bukti perkembangan dunia Rally Indonesia terus berkembang Ia berharap agar Indonesia dipercaya mengelar event rally tingkat internasional lainnya Dengan adanya APRC ini sebetulnya menjadi motivasi besar seluruh perrally Baik generasi senior maupun junior Agar bisa merasakan yang namanya International Rally kembali kepada Indonesia International Rally Indonesia terakhir dilakukan kurang lebih 10 tahun yang lalu APRC yang ada kali ini menyenangkan buat kami dari Komisi Rally karena 63 peserta ikut dalam kejuaraan ini Dan ini adalah satu lonjakan besar di dalam industri rally Indonesia Nah kita melihat APRC ternyata memang sangat dinanti, sangat ditunggu dan bisa dinikmati omisinya Pemerintah pusat harus punya andil untuk bisa mensupport supaya mobil-mobil ini bisa keterima Di Indonesia kita mobil second nggak boleh masuk, mobil setir kiri nggak boleh masuk Tetapi kalau kepenuhan khusus kayak mobil golf, army, atau buta besar Semuanya boleh, jadi ternyata dalam keadaan tertentu kan boleh Nah kita di sini keadaannya kan tertentu Saya mau ayo kita rangkul rame-rame Supaya kalau sekedar WRC ya WRC Tapi kalau Indonesia nggak punya senjata untuk menang di WRC, ya buat apa gitu Kalau lokasi saya yakin siap Pemerintah daerah Sumatera Utara semangatnya mengebu-gebu juga Apresiat itu, tinggal industri pendukungnya yang bisa membuat hal ini terjadi Rencananya, kejuaraan Rally Nasional seri 3 dan 4 akan kembali di gelar di Sumatera Utara Otonews, berakhir sudah Asia Pacific Rally Championship 2019 Untuk itu, berakhir pula episode kita kali ini Saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus Otonews, makanannya anak otomotif Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax